Peradangan sendi dari kata-katanya sebenarnya kita bisa tahu ya Jadi ada peradangan atau ada inflamasi pada sendi gitu Nah, sebenarnya ratang sendi ini ada tiga macam Walaupun kadang-kadang mager Magernya bisa karena satu cuaca, tadi ada bilang hujan Atau mungkin juga karena, aduh lagi pegel-pegel nih Badannya lagi nggak enak gitu kan Atau radang sendi Nah, ini saya ingin tahu nih Radang sendi ini sebenarnya dokter Andi apa sih radang sendi itu? Iya, peradangan sendi dari kata-katanya sebenarnya kita bisa tahu ya Jadi ada peradangan atau ada inflamasi pada sendi gitu Nah, sebenarnya radang sendi ini ada tiga macam jenisnya Yang pertama adalah goat arthritis Atau nama bahasa medisnya kita sebut dengan nama arthritis gitu Atau arthritis Nah, radang sendi goat arthritis itu mungkin dikenal dengan asam urat gitu ya Jadi radang sendi yang diakibatkan karena peningkatan kadar asam urat dalam darah Terus kemudian jenis arthritis atau peradangan sendi yang kedua adalah osteoartritis atau OA Yang orang sering salah itu menyebutkan sama mirip dengan osteoporosis Nah, bukan Kalau osteoporosis itu pengeroposan tulang Kalau osteoartritis itu peradangan sendi atau penyakit degeneratif Biasanya dengan bertambahnya usia Tulang rawannya Kalau kita makan ayam itu kan ada tulang rawan ya Nah, jadi di lutut itu ada tulang rawan Di panggul ada tulang rawan Nah, itu sudah mulai ada penipisan dari tulang rawannya Sehingga menyebabkan nyeri atau kekakuan pada sendi Terus kemudian yang ketiga Yang mungkin juga insidencenya lumayan banyak adalah Rematoid arthritis Yang ini biasanya dikaitkan dengan proses autoimun Jadi seseorang yang punya autoimun Biasanya punya nyeri-nyeri di sendi-sendi Bahkan diada di pergelangan kaki Atau mungkin di ujung-ujung jari-jari dan segala macam itu Bisa saja ada Kalau dia punya autoimun Biasanya disebabkan atau penyebabnya adalah Rematoid arthritis Hmm, ada tiga macam ya Tapi kayaknya yang paling banyak Yang paling common saya dengar Asam urat ya dok ya Ya Sebenarnya kalau insidencenya yang paling banyak Sebenarnya osteoartritis gitu Oh malah osteoartritis Ya, osteoartritis Tapi kebanyakan orang Kalau misalnya ada nyeri sendi Oh ini asam urat tuh lututnya sakit Oh itu asam urat gitu Semuanya dikaitkan dengan asam urat biasanya Tapi kalau asam urat itu ya harus di Di apa ya Dinilai hasil laboratoriumnya Asam uratnya seperti apa Kalau ada peningkatan Kadar asam urat dalam darahnya ya Itu mungkin bisa disebabkan karena Tadi ya Peradangan sendi asam urat Atau gut arthritis tadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih